Intro Salam jumpa pemirsa, serang kami kembali menjumpai Anda dalam program KASWAR News Edisi Selasa 23 Maret 2021 Berbagai liputan telah kami siapkan buku Anda diantaranya Kediatan perpulian secara tatap doka direncanakan jenis datang BSU di M4BPS, Bonesul Nama harap sitam dikas, tetap kondusif Dua tuas tersebut akan dikandirakan di topang makanan ini mengenai Berlaku pembunuhan di depan meskai awan, tempat keburan malam diamankan di koda pengoparan Terima kasih telah menonton Sekiranya kita lakukan selamat Satu tersangka pembunuhan terhadap dua pria di depan meskai awan, tempat hiburan malam di Wosi Transito Telah diamankan dan dibawa ke Polda, Papua Barat Demikian disampaikan Kapolres Manukwari ya KBP Dadang Kurniawan Winjaya Kepada kasuari channel di Polres Manukwari pagi tadi Kapolres mengatakan bahwa saat ini satu tersangka pembunuhan yang terjadi selasa dini hari Di sekitar Transito Wosi telah diamankan ke Polda, Papua Barat Pria itu berhasil diamankan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat setempat Kapolres juga mengatakan, kasus yang melibatkan tiga orang tersebut masih simpang siur Hingga kini, pihaknya juga masih terus melakukan penyelidikan yang mendalam Kata Kapolres, peristiwa itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia Satu orang di TKP dan satu orang lagi meninggal di rumah sakit yang diangkatan laut Manukwari Ketika jam 4.15 atau setengah 5 Ada masyarakat yang menuju ke Polsek Kota Manukwari Melaporkan adanya keributan, permasalahan antara tiga orang Yang mana akhirnya dua orang meninggal dunia Satu meninggal dunia di tempat, satu meninggal dunia di rumah sakit angkatan laut Untuk permasalahannya sampai sekarang sudah masih simpang siur Karena keterangan saksi masih tetap kami gali Untuk tersangka sendiri sudah kami amankan Tadi pagi jam 5 itu kami tangkap Seperti itu mendapatkan laporan kami tangkap, kami amankan ke Poldar Kapolres Manukwari juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Untuk mempercayakan hal ini kepada pihak kepolisian Dan tetap menjaga situasi kamtikmas agar tetap kondusif Dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di luar Untuk sekarang ini kami menghimbau kepada masyarakat Khususnya masyarakat Papua Barat Untuk tetap mempercayakan terhadap kami Aparat hukum untuk memproses yang bersalah Jadi harapan kami biarlah yang bersalah Itu tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar hukum Yang akan merugikan daripada kita sendiri Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!